Hai assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel YouTube saya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara screenshot layar di HP Oppo A15 nah buat kalian yang belum tahu bagaimana cara screenshot di HP Oppo A15 kalian bisa saksikan video ini sampai selesai baik teman-teman langsung aja kita praktekan ya caranya ada tiga yaitu kalian perlu mengaktifkannya terlebih dahulu di menu pengaturan silahkan kalian masuk ke menu pengaturan kemudian gulir ke bawah kemudian kalian masuk ke menu pengaturan tambahan selanjutnya kalian pilih gambar layar kemudian kalian gulir ke bawah dan aktifkan tiga metode di bawah ini kalian aktifkan yaitu gesek turun tiga jari sentuh dan tahan tiga jari dan aktifkan juga tombol daya dan tombol volume secara bersamaan baik langsung aja kita coba ya guys ya di sini saya akan coba buka halaman Instagram kemudian saya akan langsung melakukan screenshot menggunakan usap tiga jari dari atas ke bawah seperti ini maka hasilnya akan tersimpan di folder foto oke guys ya kemudian selanjutnya kalian bisa screenshot halaman yang kalian inginkan contoh misalkan saya buka halaman ini kemudian saya akan screenshot hanya gambar gambar fotonya ini saja yaitu cukup tempel tiga jari dan tahan nah seperti ini ya guys kemudian kalian tinggal pilih bagian yang ingin kalian screenshot jika sudah kalian tekan tombol simpan yang ada di bagian bawah ini guys nah maka hasilnya akan tersimpan juga di folder foto kemudian cara screenshot yang ketiga yaitu kalian bisa menggunakan tombol power dan volume bawah secara bersamaan di sini saya akan coba screenshot halaman pengaturan saja dulu nah seperti ini kemudian cukup tekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan nah maka hasilnya akan tersimpan di folder foto juga kemudian bagaimana cara screenshot panjang kalian bisa menggunakan usap tiga jari atau menekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan kemudian seperti ini kalian screenshot kemudian kalian pilih menu yang ada di bawah gambar ini maka dia akan secara otomatis men screenshot panjang sampai bagian bawah Oke jika sudah selesai maka kalian tekan tombol selesai yang ada di pojok kanan bawah ini setelah itu maka hasilnya akan tersimpan di folder galeri juga Oke kita akan coba lihat ya guys ya kita masuk ke folder foto kemudian pilih album kemudian kita pilih screenshot dan ini adalah hasil yang tadi kita screenshot ya guys ya nah seperti ini Oke teman-teman bagaimana sangat mudah sekali ya Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati